Intro Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 17 Januari 2023 Bersama Ibu Erna Kusuma dari Tangerang Selamat mendengarkan Para pendengar dari Fresh Juice dimanapun berada Kapan sesungguhnya hari sabat apakah hari sabtu atau hari minggu Sampai sekarang masih diperdebatkan orang Pada bacaan Injil hari ini yang diambil dari Injil Markus Bab 2 ayat 23 sampai dengan ayat 28 Yesus secara gamblang telah menyampaikannya Hari sabat diadakan untuk manusia Dan bukan manusia untuk hari sabat Perikub yang sama bisa kita temukan juga pada Injil Lukas bab 6 Ayat 1 sampai dengan ayat 5 Dan Injil Markus bab 2 ayat 23 sampai dengan ayat 28 Marilah terlebih dahulu kita mendengarkan Injil suci menurut Markus sebelum kita merenungkannya Inilah Injil suci menurut Markus Pada suatu hari sabat Yesus berjalan di ladang gandum Dan sementara berjalan Murid-muridnya memetik bulir gandum Maka kata orang-orang farisi kepada Yesus Lihat Mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari sabat Jawab Yesus kepada mereka Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud Ketika ia dan para pengiringnya kekurangan dan kelaparan Tidakkah ia masuk ke dalam rumah Allah Waktu amyatar menjabat sebagai imam agung Lalu makan roti sajian Yang tidak boleh dimakan Kecuali oleh imam-imam Dan memberikannya juga kepada pengikut-pengikutnya Lalu kata Yesus kepada mereka Hari sabat diadakan untuk manusia Dan bukan manusia untuk hari sabat Jadi anak manusia adalah Tuhan Juga atas hari sabat Demikianlah Injil Tuhan Para pendengar setia delivery fresh juice yang dikasih Allah Di zaman sebelum kedatangan Yesus Orang diperbolehkan memetik bulir-bulir gandum dari kebun orang lain Tanpa perlu meminta izin dari pemilik kebun Hal ini ditulis dalam kitab ulangan Bab 23 ayat 25 Apabila engkau melalui ladang gandum sesamamu yang belum dituai Engkau boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu Tetapi sabit tidak boleh kau ayunkan kepada gandum sesamamu itu Kalau hal itu dilakukan di zaman sekarang Kita bisa dituduh mencuri Karena mengambil sesuatu tanpa seizin pemiliknya Karena lapar Murid-murid Yesus pada saat itu memetik bulir gandum dan memakannya Ini tidak salah Tetapi dipermasalahkan oleh orang-orang farisi Karena dilakukan pada hari sabat Pada zaman itu memang banyak sekali aturan dan ketentuan tentang hari sabat Konon ada 39 macam kegiatan Yang dilarang dikerjakan pada hari sabat Mulai dari larangan bekerja di kebun Memotong hewan Menyalakan api Membuat adonan dan roti Menjahit Memintal Menenun Bahkan sampai-sampai membuang sampah pun dilarang Cukup banyak diantaranya adalah ketentuan lisan tidak tertulis Yang diwariskan turun temurun Mulai dari zaman Musa sampai ke zaman Yesus Ternyata sampai sekarang pun masih dipersoalkan Nah apakah ketentuan hari sabat itu berlaku juga untuk kita? Apakah hari sabat itu hari sabat atau hari minggu? Sebelum memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini Baiklah kita telusuri terlebih dahulu asal-usul hari sabat itu Ada yang mengaitkan hari sabat dengan penciptaan alam semesta oleh Allah Allah bekerja selama enam hari menciptakan langit dan bumi dan segala isinya Lalu Allah beristirahat di hari yang ketujuh Kalau kita lihat kembali kitab kejadian bab satu dan dua Tentang Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya Tidak disebutkan kalau Allah perlu beristirahat Yang ditulis adalah Allah berhenti pada hari ketujuh lalu memberkati dan menguduskannya Saya merasa lebih setuju untuk ungkapan yang sering diungkapkan dalam bahasa Jawa Kusti Allah botan sari yaitu Allah tidak tidur Allah Bapak kita tidak memerlukan istirahat Maka dari itu kita boleh saja berdoa di tengah malam, pagi atau sore Tanpa perlu khawatir jangan-jangan Allah sedang beristirahat Hari sabat mulai muncul pada zaman Nabi Musa Terkait dengan perintah keempat dari sepuluh perintah Allah Yaitu kuduskanlah hari sabat Ini memang perintah Allah kepada bangsa Yahudi Bahwa mereka wajib merayakan sabat Seperti yang ditulis pada kitab imamat bab 23 ayat 3 Enam hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan Tetapi pada hari yang ketujuh Haruslah ada sabat Hari perhentian penuh Yaitu hari pertemuan kudus Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan Itulah sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu Waktu itu Allah mengadakan perjanjian dengan umat Israel Allah menyediakan roti mana tiap-tiap pagi selama 6 hari Dan di hari yang ke-6 Mereka mesti menyiapkan makanan 2 kali lipat Karena pada hari ke-7 Roti mana tidak disediakan Hari ke-7 mesti dihususkan sebagai hari sabat untuk Tuhan Untuk menunjukkan Kalau mereka hidup menurut hukum Allah Jadi hari sabat yang terkait dengan hari ke-7 Ini adalah perayaan Berhenti bekerja Agar hari itu dihususkan untuk memuliakan Allah Seiring berjalannya waktu Dari zaman ke zaman Hari sabat mengalami berbagai transformasi Boleh dibilang telah melenceng dari hukum Taurat Musa Maka kita pun tidaklah menjadi heran Ketika Yesus berulang kali dihujat Karena dianggap melanggar ketentuan hari sabat Sesungguhnya telah berkali-kali pula Yesus menyampaikan klarifikasi tentang hari sabat ini Misalnya pada bacaan Injil yang kita dengarkan tadi Yesus berkata Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud Ketika ia dan para pengiringnya kekurangan dan kelaparan Tidakkah ia masuk ke dalam rumah Allah Lalu makan roti sajian Yang tidak boleh dimakan Kecuali oleh imam-imam Dan memberikannya juga kepada pengikut-pengikutnya Yesus juga menegaskan Hari sabat diadakan untuk manusia Dan bukan manusia untuk hari sabat Jadi anak manusia adalah Tuhan Juga atas hari sabat Jadi jelas hari sabat diadakan untuk membantu manusia Agar hidup menuruti kehendak Tuhan Karena dengan demikianlah manusia akan diselamatkan Para pendengar dari Fresh Juice dimanapun berada Gereja telah menetapkan hari minggu sebagai hari yang dihususkan untuk Tuhan Perayaan Ekaristi hari minggu ditempatkan paling atas Solemnitas Setara dengan hari raya Maka disebut sebagai perayaan Ekaristi Hari minggu disebut sebagai hari Tuhan Menurut penanggalan katolik Hari minggu dimulai pada hari sabtu sore Setelah matahari terbenam Maka perayaan Ekaristi hari minggu Sudah boleh diadakan pada sabtu sore atau malam Adalah keliru berpendapat yang mengatakan bahwa Gereja katolik telah memindahkan hari sabat Dari hari sabtu menjadi hari minggu Apalagi jika dikait-kaitkan dengan perayaan keagamaan orang Romawi Yang merayakan hari matahari pada hari minggu Sunday, the day of the sun Hari Tuhan pada hari minggu bukanlah hari ketujuh Bukan hari untuk beristirahat Melainkan adalah hari pertama dalam siklus mingguan Hari minggu adalah hari pertama Karena memang sudah sepantasnya Diutamakan untuk Tuhan sebagai hari Tuhan Hari Tuhan pada hari minggu ini mengacu pada pernyataan Yesus Bahwa anak manusia adalah Tuhan atas hari sabat Lukas bab 6 ayat 5 Matius bab 12 ayat 8 Dan Markus bab 2 ayat 28 Semuanya ini benar adanya Karena kita sebagai orang katolik memang mengikatkan diri pada perjanjian baru Perjanjian kita dengan Yesus Kristus Jika kita telusuri riwayatnya Peristiwa-peristiwa ilahi terjadinya pada hari minggu Maka sudah selayaknya kita memaknai hari minggu sebagai hari Tuhan Yang pertama Kebangkitan Kristus terjadi pada hari minggu pasca Roh kudus turun atas para murid dan juga atas gereja perdana Terjadi pada hari minggu pentakosta Begitu pula ketika Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya Setelah bangkit dari maut Ditulis pada Injil Yohanes bab 20 ayat 19 Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu Berkumpulah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi Pada waktu itu datanglah Yesus Dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata Damai sejahtera bagi kamu Hari minggu sebagai hari Tuhan adalah hari kebangkitan Untuk memuji dan memuliakan Tuhan Dengan demikian hari Tuhan dapat dikatakan sebagai penyempurnaan hari sabat Pada katekismus gereja katolik Dinyatakan dengan jelas pada pasal 1166 dan 1167 Berdasarkan tradisi para rasul yang berasal murah pada hari kebangkitan Kristus sendiri Gereja merayakan misteri pascah sekali seminggu Pada hari yang tepat sekali disebut sebagai hari Tuhan atau hari minggu Hari minggu adalah hari Tuhan Dimana umat beriman berkumpul untuk merayakan liturgi Untuk mendengarkan sabda Allah Dan ikut serta dalam perayaan Ekaristi Untuk mengenangkan sengsara, kebangkitan, dan kemuliaan Tuhan Yesus Para pendengar dari Fresh Juice yang dikasih Allah Marilah kita tutup renungan pada hari ini dengan berdoa bersama Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Allah Bapak yang berkuasa atas langit dan bumi Kami bersyukur Sebab pandemi COVID-19 telah berakhir Sehingga kami boleh merayakan hari Tuhan di gereja pada hari minggu Bersama-sama saudara seiman Mohon bimbinglah kami Agar kami dapat menghususkan hari minggu Untuk memuliakan namamu Menjadikannya hari yang lebih penting dari hari lainnya Kami memohon kepadamu Melalui perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih Sampai jumpa bulan Jepan Sahabat Fresh Juice Kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 17 Januari 2023 Terima kasih kepada Ibu Erna Kusuma Untuk renungannya pada hari ini Sampai berjumpa kembali Dalam Fresh Juice edisi selanjutnya Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice Terima kasih telah menonton! Terima kasih.